Tribuners Timnas Indonesia sebentar lagi akan berlagak dalam kompetisi Piala Dunia U20 2023. Pelati Timnas U20 Indonesia Sintayong bercanji permainan skuad Garuda tidak akan mengecewakan. Juru taktik asal Korea Selatan itu berusaha semaksimal mungkin membuat permainan Timnas U20 Indonesia enak ditonton. Untuk tampil di Piala Dunia U20 2023, Sintayong mengucapkan rasa terima kasih kepada PSSI. Dia menilai PSSI sudah memberi banyak dukungan kepada Timnas U20 Indonesia. Adapun, Piala U20 2023 akan dikelar pada 20 Mei hingga 11 Juni mendatang. Sintayong ditargetkan bisa membawa Timnas U20 Indonesia lolos dari babak penyisihan grup. Ini untuk pertama kalinya Indonesia bertindak sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 2023. Sintayong yakin masyarakat Indonesia ingin Tim Merah Putih bisa berprestasi di ajang tersebut. Dia juga meminta dukungan dari masyarakat Indonesia secara penuh. Pelatih asal Korea Selatan itu juga mengatakan harus ada sinergi penuh antara Timnas U20 Indonesia, masyarakat, dan seluruh stakeholder untuk bersama-sama merahprestasi di ajang Piala Dunia U20 2023. Sementara itu, sebanyak 24 negara akan berpartisipasi di ajang tersebut. Drawing Piala Dunia U20 2023 akan dilakukan di Bali pada 31 Maret mendatang. Di sisi lain, penyerang Timnas U20 Indonesia, Hoki Caraka, mengaku akan mencetak sejarah baru di Piala Dunia U20 2023. Menurutnya, ini sudah waktunya bagi Timnas U20 Indonesia, Unjukiki, di ajang tersebut. Sebelum langkah ke Piala Dunia U20 2023, Hoki dan kawan-kawan mengikuti Piala Asia U20 2023. Selain itu, sebagai persiapan, Timnas Indonesia juga menggelar pemusatan latihan di Jakarta dan Korea Selatan pada 20 Maret hingga 20 April. Sebanyak 29 pemain di bawah sin tayang untuk mengikuti pemusatan latihan tersebut. Hoki Caraka ingin maksimal dalam pemusatan latihan nanti hingga bisa memberikan permainan terbaik di Piala Dunia U20 2023. Apalagi ini untuk pertama kalinya Indonesia sebagai tuan rumah Piala tersebut. Ia tidak mau? Sebagai tuan rumah, Indonesia justru menanggung malu. Dia berjanjikan membalas kepercayaan tersebut hingga masuk ke dalam sebuah Timnas U20 Indonesia di Piala Dunia U20 2023.